Assalamualaikum, Halo Rek Jumpa lagi sama aku macan, Malfa cantik artisnya Mugaru Pada kangen sama aku kan? Tenang aja, aku ada kabar gembira buat kamu Di bulan Februari nanti Rek, ada Mugaru Fest 2024 Emang apa sih Mugaru Fest itu? Mugaru Fest adalah ajang lomba buat kamu yang sekarang kelas 4, 5, dan 6 Ada lomba baca berita, podcast, futsal, bulu tangkis, tilawah, dan olimpia desain Gimana? Seru gak? Ya seru dong Karena bebas uang pendaftaran alias gratis Emang kalau gratis ada hadiahnya? Loh loh loh, ya opore Ya adalah Mugaru Mankanya jangan sampai ketinggalan Sat-sat segera daftar Aku tunggu ya Aku macan, Malfa cantik artisnya Mugaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kayaknya masih lemes ya Buah mal ulangi lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Bu Amal dengar tadi Ada pertanyaan dari Pak Arul Gimana kabarnya? Sehat semua? Insya Allah disini sehat semua ya Tanpa adanya kesehatan Mustahil kita bisa datang di sekolah kita tercinta Alhamdulillah Sepertinya cuacanya juga mendukung ya Tidak ada yang kepanasan Tapi sepertinya semuanya disini Gerah Sumuh ya Tidak apa-apa Itu salah satu nikmat dari Allah Kemudian tadi Bu Amal juga melihat beberapa Itu masih ada yang belum fokus kayaknya Waktunya hormat masih belum hormat Selesai hormat masih hormat Nah itu tandanya belum fokus Kira-kira untuk mengecek Untuk mengetahui kalian sudah fokus apa enggak Enaknya gimana? Ada tepuk fokus? Ada tepuk fokus enggak? Ada Gimana tepuk fokus? Oke Untuk Melatih tangan kita agar tetap semangat Lebih semangat lagi Bu Amal minta tepuk tangan untuk kalian Tiga kali Satu Dua Tiga Sekali lagi Tiga kali Ada yang kelebihan 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 Tiga kali saja Tiga kali Detong Satu Dua Tiga Oke Sekarang waktu nyati lawah ya Siapa yang mau mendampingi Bu Amal disini? Kalau bisa Menunjuk dirinya sendiri Jangan menunjuk temannya Siapa yang mau langsung maju ke depan Perempuan? Perempuan? Siapa? Lagi-lagi? Siapa? Lagi-lagi? Siapa? Apa aja Ayo siapa Bu Amal tunggu Dua menit Kau sembilan Kok ada-ada yang mau torek Yuk laki-laki yuk Mikail Mikail Mana Mikail? Tunjuk dirinya sendiri lah Siapa? 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 Rera Zahira Ya boleh sini Tidak jadi Tidak jadi Ayo Sebelumnya dibuka dulu Surat Alkolam Alkolam itu artinya apa nak? Artinya apa? Pena Pena itu apa? Pena itu kalau bahasa kalian Bolpen gitu ya Bolpen Bolpen itu fungsinya buat apa? Buat menulis Nah kalau di IPM itu Lambangnya Salah satunya adalah ada Ayat Alkolam Ayat pertama yang berbunyi Nun walkolami wama yasturun Itu menggambarkan bahwa Kalian sebagai Pelajar Itu tugasnya Adalah untuk Belajar Salah satunya adalah Belajar Belajar disini belajar apa? Belajar menulis, belajar membaca Belajar menggambar Belajar berpikir Nah itu Salah satu Tugas Dari seorang Pelajar Sudah dibuka semua surat Alkolam? Sudah Kita awali dulu dengan membaca surat Al-Fatihah bersama Abatah A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa'iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alaihim Gha'iril maghdubi alaihim Walakdallin Surat Al-Khulam akan dipandu sama Mbak Diva A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Nun Walqalami wa ma yasturun Ma'antabi ni'mati rabbika bimajanun Wa innalakala ajaran waira mamnun Wa innalakala ala khulukin adhim Fasatu ba'siru wa yuba'sirun Bi'ayikumul maftun Inna rabbaka huwa a'lamu bimandala'an sabilih Wa huwa a'lamu bilmuhtadin Falatuti ilmu kazibin Wa addulau tud'idun Wa la tuti'qul lahallafim mahin Ammazim mashya'im Manna'il lilkhayri mu'tadin ashim Mutullim ba'da thalika zanim Anka nadha malin wa banin Iza tutsla alaihi ayatuna Kala asatirul awwalim Sanasibuhu ala khulukum Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah Iza tutsamu ala yasrimun Inna ha musbihin wa la yastasnun Fatafaa alaihi haa ta'ifum Mirwab biqawahum na'imun Fa asbahat khas surim Fatanadau musbihin Aniddu ala harsikum In kuntum surimin Fa anta'laku wa hum ya takhafatun Alla yadhulannaha Yawma alaikum miskin Wa wadaw ala hardin qadirin Falamma ra'auha koluh innal dolun balnah numahrumun Kala awsatuhum alam akullakum lawla tusabbihun Kalu subahana rabbina inna nadalimin Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di ya talawamun Qal ya waylana inna kunna ta'in Asa rabbuna ayyub dilana khairan minha Inna ila rabbina rahibun Kathalika al-azab Wal-azab ul-akhirati akbar Law kanu ya'lamun Inna lil-muttaqina inna rabbihim jannatin na'im Afanaja'alul muslimin akal mujarimin Ma'lakum kaifatahkumun Amlakum kitabun fitadrusun Inna lakum fi laman Amlakum aimanun alayna baliwotun ila yaumil qiyamah Inna lakum lamatah kamun Salhum ayyuhum bidhalika Amlahum shuraqa Fal ya'tubi shuraqa'im Inka nu sadikin Yawma yukshafu'an sa'kiwina ila sujudi Fal ya'tati'un Kasyiatan abasarum tarakum billah Waqad kanu yud'awna ila sujudi Wahum salimun Fadarni wa man yukadzibu biadal hadir Sanastadarijuhum min hayisula ya'lamun Wa'um li'lahum inna ka'idi matin Aluhum ajaran fa'um min ma'ramim musqalun Am'indahum ul-ghaibu fa'um yaktubun Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka makdum Ina da wa wa makdum La'an tadaraqahu ni'matum min rabbi Lanu biza bil'ara'i wa wa'um Fajatabahu rabbu faja'alahu min as-salihin La'an tadaraqahu min as-salihin La'an tadaraqahu min as-salihin La'an tadaraqahu min as-salihin Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih untuk Mbak Diva Boleh kembali ke tempatnya Alhamdulillah Di awal pagi ini kita sudah berbuat satu kebaikan Apa itu? Apa itu? Membaca Al-Quran Jadi kalau misalkan ditanya kebaikan apa yang sudah kamu lakukan pagi hari tadi Kita sudah membaca Al-Quran Satu huruf Al-Quran itu pahalanya berapa? Sepuluh Tujuh puluh berapa? Satu huruf Al-Quran Alif Lamim Itu berapa huruf? Tiga Berarti pahalanya berapa? Berapa pahalanya? Tiga puluh Satu huruf itu sepuluh pahala ya? Gitu ya? Berarti kalau kita baca surat Al-Quran tadi pahala kita sudah berapa nak? Oh tidak bisa dihitung ya Alhamdulillah Semoga Kita bisa istiqomah dalam menjalankan kebaikan Mungkin ini yang bisa Bommel sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang Terima kasih